Halo assalamualaikum teman-teman bertemu lagi bersama saya Afrita Rian Dini oke teman-teman hari ini saya sedang mencari ya browsing tentang pemancingan keluarga ini kita ketemu pemancingan keluarga Sao Muara di Bogor ya sekali-kali aku pengen mancing yang jauh pengen review sekalian tempat yang bagus nah ini ada di Jibinong Bogor coba kita lihat dulu ya seperti apa foto-fotonya nah itu dia kelihatannya bagus ya teman-teman tuh ada tempat bermainnya kayaknya cocok nih kalau kita bawa anak-anak juga kelihatannya adem asri ya nah luas juga kan tempatnya ini kayaknya cocok nih saya pengen nih mancing disini saya mau bawa anak-anak kayaknya nyaman oke kita coba besok langsung jalan aja ke situ ya ya teman-teman pagi ini kita langsung jalan menuju lokasi pemancingan keluarga Sao Muara ya kita keluar tol di gerbang tol Citerap kalau kita lihat dari map deket ya keluar dari tol ini ya sepertinya kita udah sampai nih teman-teman wow pemandangannya luar biasa teman-teman cukup terbayar ya dengan perjalanan panjang kita oke teman-teman kita sudah sampai di Resto Sao Muara ini dia Resto Sao Muara Sao Muara ya maaf ini sekaligus pemancingan Resto sekaligus pemancingan adanya di daerah Cibinong Cibinong Bogor ya kita lihat tuh situasinya oke di belakang sana itu masih ada lagi pemancingan nah ini Resto nya oke ini dia kondisinya di dalam ada bunga-bunga bagus ya di sini juga ada tempat bermain ya teman-teman jadi kalau kita mau mancing bawa keluarga di sini tuh ada tempat bermain ya ini saw kalau kita mau pesen makan kita pesen makan di situ ada Cafe Muara kita bisa pesen di sini ya ini ada ayunan tempat bermain ini ada joglo gitu deh ini dia ini empat bermain tunggu tunggu kita lihat kayaknya ada ikan di sini tuh dia ikan mas oke ini kita bisa bawa anak kita main di ayunan perosotan ungkit-ungkit eh jungkat-jungkit kok ungkit-ungkit sih kayak gosip ini dia lewat sini lewat sini aku aja diam nih gila jadi kalau bapak-bapaknya sibuk mancing nah emak-emaknya ini dia bawa anaknya aja ke sini buang teman-teman teman-teman ini ada musholanya musholanya saung luara lumayan itu komor mandinya gimana temang-teman nepot-unggiku dan adem ya tempat musholanya menanptan Halo, Assalamualaikum Semua Hari ini kita Lagi jalan-jalan ke daerah Cibinong, kita lagi Mancing mania Ditemenin sama Suamiku Sama Orang jelek Oke, ini dia Kita lihat pemancingannya Ada satu lagi Krucil Lagi digendong sama aku Dia mau ikut mancing Teman-teman Liburan yang kita tuh mancing Nah, ini dia tempat pemancingannya Jadi cukup luas ya Ini pemancingannya namanya pemancingan saung warak Cibinong Ini ikannya ada ikan bawal Ada ikan Apa ya tadi abangnya bilang ya Ikan bawal Ikan emas Ikan mujair Jadi satu Ikan patin Jadi kalau mancing disini Hitungannya sekilo itu 40 ribu Kecuali Rame Harganya beda guys Soalnya kan itu mahal ya Kalau saya bilang sih cukup murah ya Karena semua itu Diitungnya sama 40 ribu Bapak sedang menyiapkan umpan Nah, ini dia Tong ikan Kalau kita dapat ikan Masukin ke dalam sini Karena kalau dimasukin ke dalam kolam Eh, korang Itu nanti bisa Sobek korangnya Jadi dia Takut cembur lagi Dan gak mau makan Makanya disiapin Tong ikan Kita lihat Kita dapat berapa nanti ya Ya teman-teman Kita pesen Menunya dulu Buat makan disini ya Sebentaran udah ada mbak Halo mbak Kita pesen ya Halo mbak Namanya mbak Kita pesen apa ya Disini menunya banyak nih Ada paket juga nih Buat 4 orang Rame bakar Tapi boleh Kalau misalkan Rame-nya gak dibakar Kayak dipecek gitu Bisa Oh bisa Jadi menunya gak harus bakar kan ya Iya Tapi disini selalu rame ya Ya bu Apalagi satu minggu itu Suka Bagaimana Oh gitu Jadi harus 4 minggu Ini udah lama mbak Mau makan Sudah Sudah berapa tahun Sudah mampir 2 tahun Oh mampir 2 tahun Punya siapa mbak Ini Tidak luas juga ya Bisa nginep juga ya Tidak Bisa Tidak Aduh gila Aku pesen ini aja nih Paket Ceria nih Buat 5 orang Oke Ada yang strike nih Teman-teman Oh Ayah Ayah strike Ayah Ada 2 Mana coba Oh iya Oh Strike nya langsung 2 Wee Tuh Plus ibu sama anak Ibu sama anak Kayak kesin banget ya Ya Allah Tuh Lihat Tuh Mas dan ujain Teman-teman Ini dia Ini menu Di rumah Makan dan pemancingan Pemancingan Saung Apa ini namanya Saung apa Nih Ini ada bebek Bebeknya besar kan Saung muara Oke Ini dia Ini bebeknya Terus ada juga Ini Ini pecak Mujair Ini lah Ini khasnya Pemancingan Saung muara Nah terus Ada Ini dia Sop dagingnya Nanti kita cobain ya Teman-teman Satu-satu Ada lagi Ini Namanya Soto betawi Ini dia Soto betawinya Ya Tadi kita pesannya Paket Ber Buat berlima orang Ini Bonung sayur asem Sayur asem ya Lihat Cukup buat satu orang Mau Mau kecil Tapi gak apa-apalah Ya Oke Kita cobain aja Yuk Nih Tadi kita pesannya Lima Buat lima orang Lima paket Jadi isinya ada Bebek Ayam bakar Ada Sok Daging Pecak Sama soto betawi Ya Oke Apakah lama lagi Udah Tuh Jam dua belas Ya Tuh Jam dua belas Udah pas banget nih Waktunya kita makan Langsung aja ya Teman-teman Kita langsung cobain Yuk Oke teman-teman Udah penasaran banget nih Sama bebek yang Iya Besar Kita cobain ya Nih bebeknya Kita buka dulu Kayaknya empuk nih Saya Kulitnya Coba kita cobain sama sambalnya ya Oh iya bener empuk ternyata Biasanya kan bebek agak halot ya Ini keras Eh enggak Lembek maksudnya Empuk Kalau sampai Ngelaper Bebeknya empuk Sekarang kita cobain Pecaknya ya Kita cobain kuahnya dulu Ini Mujair Mila ya Pudus Pudus loh Enak Teman-teman Kita udah sampai sore loh Kita lihat sampai jam berapa Oh Setengah empat Setengah empat Dan kita baru dapat Tiga Ikan Mas Doang Pajangan frustasi ya pak Coba lagi Coba lagi Mau dapet Coba lihat empannya Hitam Warnanya Coklat Kok ini lebih mirip kayak Empu Oke sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih Sudah menonton video saya Semoga review saya ini dapat membantu kalian semua Dan bermanfaat untuk kalian semua Oke Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, and Subscribe channel saya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton video saya